Halo teman-teman SuperUser Kali ini saya mau bahas tentang cara mudah dalam instalasi WordPress yang cepat atau high performance dan tentunya juga aman Di sini kita akan menggunakan sebuah tools namanya WordOps WordOps ini adalah gabungan beberapa tools untuk memudahkan dalam deploy WordPress dan administrasinya Ini adalah fitur-fiturnya, fitur-fitur utamanya Mudah dalam instalasi, cepat dalam deployment Menggunakan Nginx Custom Aman Powerful Ada fitur SSL TLS Dilengkapi dengan Monitoring Dan Modern, ini ada Modern TLS Protocol dan HSTS Support Stacks yang digunakan atau tools tadi yang saya sebutkan bahwa digabungkan beberapa tools Ini stack-nya Web server yang digunakan di WordOps adalah Nginx Kemudian PHP FPM 72, 73, dan 74 Database-nya pakai MariaDB 10.3 Kemudian ada Redis Server Ini untuk cache dan objek cache Kemudian memakai juga WP CLI Tools command line untuk WordPress Kemudian untuk monitoring, pakai net data Ada Git Dan PHP admin untuk manajemen database Secara lengkap fiturnya disini Halaman features Performa Ini secara lebih detail Security User friendly Seperti itu Kemudian ini di halaman dokumentasi Kita bisa baca disini Petunjuknya, cara installnya, cara konfigurasi Ini persyaratannya Requirement untuk hardware Storage Mulai dari 100MB RAM 512 Direkomendasikan CPU yang multi-core Satu core juga sebenarnya sudah bisa Storage 20GB RAM 2GB Bisa jalan di virtualisasi VMware Send open v-set KVM Hyper-V Atau container LXD Disini diberikan keterangan bahwa WordOps juga bisa jalan di Ubuntu Yang jalan di USL Windows Linux Subsystem Untuk Operating systemnya Memakai keluarga Atau turunan dep Yang pakai dep Ubuntu Mulai dari versi 16 Ini LTS 18 dan 20.04 Yang terbaru Kemudian Debian 9.10 Yang di RaspiBerry Raspian 9 dan 10 Ini Turunan Debian juga Untuk Port Yang Ada hubungannya dengan Firewall Ini harap Dibuka Portnya SSH Port 22 Ini pakai port Default HTTP 80 HTTPS Dan ini port 22222 Ini untuk Backend WordOps Kemudian ada 1137 Ini untuk APT Repositor GPGK Oke Ini Comment Comment Baik Sekarang Kita Instalasi Nah ini Perintah Untuk Instalasinya Ini Hanya Download File Wo Kemudian Menjalankannya Kemudian Ini Dijalankan Instalasi Wo Dependensi Setelah Terinstall Dependensinya Ini diminta Memasukkan Nama dan Email Ini untuk Git Informasinya Hanya Disimpan Di Local Server Saja Oke Ini Sudah Selesai Kemudian Kita Install Wo Stack Install Kita install Stacknya Oke Oke Ini Web Pcli Sudah Terinstall Kemudian Dilanjutkan Install Database Web Server Baik Baik Wo Stack Stack Install Sudah Selesai Kita Lihat kembali Apa saja yang diinstall Nambah Nambah Repository Untuk MySQL Ini sebenarnya MariaDB Engine X PHP Update Kemudian Install Install Ngetest Ngetest Engine X Restore Engine X Kemudian Pakainya PHP 73 Tuning MariaDB Kemudian File To Band Ini untuk Security Kemudian Dilanjut dengan Download yang lain PHP Admin PHP Redis Composer Adminer MySQL Tuner NetData WorkOps Dashboard AXT Explorer Lanjut Sampai Ke Bawah Setelah Itu Yang terakhir Ditampilkan Informasi Login WorkOps Backend Copy Dulu Oke Selanjutnya Kita mau Install WordPress WO Site Create Jadi ini Website Atau WordPress Baru WP Dot Devnext Dotcom Ini saya sudah Sebelumnya saya sudah buat Subdomain Dan mengarahkan Membuat DNS A-record Ke Ke API Server ini Ke VPS Kemudian Install WordPress Oke Ini Ini Mulai Melakukan Konfigurasi Baik Di sini Wo Site Sudah Selesai Ini Kita Copy Dulu Jadi Dengan WordOps Ini Kita Tidak perlu Install Satu Per Satu Secara Manual Install Web Server Install Database Buat Database Install PHP Buat Konfigurasi Nginx Server Block Kemudian Download WordPress Install Lagi Via Browser Ini Langsung Dibuatkan Sekarang Coba Akses WP Dot Devnext Dotcom Nah Ini Langsung Jadi Oke Sekarang Kita Bisa Lakukan Update Misalnya Tadinya Hanya HTTP Kita Mau Jadikan HTTPS Ini Akan Menginstall Atau Memasang SSL Dari Let's Encrypt Ini Kita Tambahkan LE Let's Encrypt Enter Oke Pemasangan Let's Encrypt Sudah Selesai Akan Expire 89 Hari Lagi Sekarang Kita Coba Refresh Disini Masih Not Secure Kita Refresh Sudah Terpasang Oke Jadi Kita Tidak Perlu Install Let's Encrypt Secara Manual Masukkan Comment Untuk Generate Masukkan Email Dan Seterusnya Nah Sekarang Kita Bisa Update Lagi Tadi Masih Install WordPress Biasa Biasa Saja Tanpa Cash Sekarang Kita Mau Pasang WP Redis Untuk Cash Baik Disini Sudah Selesai Pemasangan Redis Cash Sekarang Kita Coba Login Tadi Usernamenya Password Ini Admin Usernya Tadi Ngambil Waktu Minta Masukkan Name Sama Email Oke Sekarang Kita Cek Ini Setting Engine X Helper Nah Ini Kalau Terpasang Ngeset Tadi Redis Cash Ini Diaktifkan Oke Ada Redis Cash Yang Berjalan Di Port 6379 Selan 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 Ini kita Bisa Cek Redis 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 Berjalan di Port 6379 Sekarang kita Masuk ke WordOps Dashboard Kita Cek Dashboardnya Seperti Apa Ini kita Pasang HTTPS Nomor IP Port 2 5x Advanced Proceed Username WordOps 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 Password Nah Ini Sudah Masuk Di WordOps Dashboard Ini Kelihatan Monitoringnya Ini Penggunaan CPU Engine X Connection Engine X Request Network Network in Network out Oke Ini Statusnya Ini File Manager Pakai AXT Plural Apakah User Yang Sama WordOps Ini Saya Lupa Yang Dia Pakai User Yang Mana WordOps Untuk File Manager Coba Kita Pakai Yang Ini Sama Tidak Saya Lupa Dia Pakai Yang Mana Ini Default Username Dan Paswornya Pakai Admin Admin Oke Ini Directory 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 Ini PHP Info Monitoring Monitoring Ini pakai Net data Oh Ini masih Loading Kemudian Engine X Virtual Host Traffic Status Dan Link External WordOps Dot Net Dokumentasi Forum Chat GitHub Twitter Dan Mastodon Jadi Seperti itu Penggunaan WordOps Yang Bisa Sangat Memudahkan Dalam Deploy WordPress Mudah Dalam Administrasi Tinggal Baca Dokumentasinya Di sini Komen Komen Apa Saja Yang Mendukung Sekian Selamat Mencoba Selamat